1, 2, 3 Funky Hello guys, welcome back to my youtube channel Oke guys, di video kali ini Aku bakalan kasih tutorial ke kalian Gimana sih caranya Nambahin phone di aplikasi editing FN kalian nih Ini tuh caranya gampang banget ya teman-teman Dan cepet Nah sebelum lanjut ke tutorial Jangan lupa yang belum subscribe Tolong di subscribe ya teman-teman Dan nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan video-video dari aku Oke Langsung aja kita ke tutorialnya Yang step pertama yang kalian lalu selakukannya Itu kalian buka Aplikasi google chrome kalian Terus kalian tulis The phone Nah ini tuh Tampilan awal dari si Web si dafun.com Ya teman-teman Untuk udangnya Font estetik gitu ya teman-teman Pokoknya Macem-macemnya Jenis-jenisnya tuh banyak banget Kalian tinggal pilih Ini tuh banyak banget Mudahannya Dan kalau kalian udah ketemu sama Font yang kalian pengenin Kalian langsung aja download Terus kalian tunggu Sampai selesai Langsung aja kalian nungkup Klik aja Terus ini akan Nge-extract ya teman-teman Tapi kalian nge-extractnya Butuh Satu aplikasi aja Namanya Si ZLC free ya teman-teman Kalau aku pakai ini Dan ini bakalan nanti otomatis Nge-extract gitu ya teman-teman Ini kalian tinggal Klik aja Oke Ini udah bakalan selesai Kalau si fontnya Udah selesai Kodenya di belakang Yaitu OTF Atau si TTF ini ya teman-teman Berarti ini udah nge-extract Terus step selanjutnya Kalian buka si aplikasi editing kalian Kalian tunggu Terus kalian klik si font Kalian klik tanda plus Terus klik aja si Manager file Kalian cari si Ezer shiver ini ya Dan kalian cari si Folder tadi Buat Nge-download Font kalian ya teman-teman Kalian cari aja Nah ini kodenya TTF Sama si OTF ya teman-teman Langsung aja Kalian klik Ini bakalan langsung Ekstrak ya teman-teman Ini dia Fontnya Terus bakalan kita coba ya teman-teman Tulis Subscribe Subscribe Klik Klik huruf saya Terus cari Fried chicken Nah Ini udah jadi ya teman-teman Itu font yang banyak banget Sudah aku Download ya teman-teman Nah ini tuh caranya tuh gampang banget kan Terus efisien sekali Nggak lama gitu ya teman-teman Langsung to the point Oke segitu dulu video dari aku Semoga penumpaan Dan selamat mencoba See you selamat menikmati